Sebagai ubu rampik, pala weja memiliki maknanya sendiri. Itulah yang akan kita bahas kali ini. Terima kasih telah menonton! Dan nantiasa diberikan kemudian setelah kelancaran dimanapun Anda berada. Banyak dari Anda pasti pernah dengar istilah pala weja atau pola wejo. Secara bahasa, pala weja artinya tanaman kedua atau hasil kedua. Sebab pala weja merupakan tanaman panen hasil yang kedua. Sehingga istilah ini dipakai untuk menyebut jenis tanaman selain padi. Dalam tradisi Jawa, pala weja ada kalanya dijadikan ubu rampik juga. Misalnya dalam tradisi Merti Dusun. Upacara adat ini dimaksudkan sebagai rasa syukur masyarakat terhadap Tuhan atas karunia yang telah diberikan. Termasuk rezeki yang berlimpah, keselamatan, ketenterangan, dan keselarasan hidup di dunia. Sebagai ubu rampik, pala weja memiliki maknanya sendiri. Itulah yang akan kita bahas kali ini. Pala weja ada macam-macam jenisnya. Jika Anda lahir, tinggal, atau besar lingkungan tradisional Jawa, pasti pernah dengar yang namanya pola kumantong, pola kesimpar, dan pola kependam. Pola kumantong merupakan jenis tanaman pala weja yang posisi buahnya menggantung. Contohnya adalah mangga, papaya, jambu, pisang, dan lain sebagainya. Maknanya umbu rampik yang berupa pola kumantong adalah bahwasannya keharmonisan suatu masyarakat terbentuk dari keyakinan untuk bergantung kepada pemilik semesta alam, yaitu Tuhan yang maha kuasa. Itu untuk pola kumantong. Lain lagi dengan pola kesimpar. Istilah ini merujuk pada jenis pala weja yang buahnya tumbuh tergeletak di atas tanah, mudah tersentuh kaki. Misalnya melon, labu, semangka, dan mentimun. Makna pola kesimpar sebagai ibu rampik adalah bahwasannya sebagai manusia, kita diharapkan untuk selalu bersikap rendah hati, seperti tanaman yang buahnya tumbuh di atas bumi. Terakhir, pola kependam. Kependam artinya terpendam, tertanam, atau terkubur. Sehingga pola kependam adalah jenis pala weja yang buahnya ada di dalam tanah, termasuk singkong, kentang, dan umbi-umbian sebansanya. Manakala difungsikan sebagai ibu rampik, maka pola kependam dimaksudkan agar kita senantiasa ingat bahwa suatu saat kita akan kembali ke dalam tanah. Kita akan diminta untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan kita, sehingga diharapkan agar kita terpicu untuk senantiasa berbuat kebaikan. Seperti itulah kurang lebihnya makna pala weja sebagai ibu rampik atau perlengkapan dalam upacara adat jawa. Kita jadikan wawasan sekaligus ujangan. Tiap-tiap uber rampik yang dipersyaratkan biasanya memiliki nasihat tersendiri. Ada maksudnya tidak sekedar asal saja. Sampai di sini, kurang lebihnya dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak untuk Anda telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam berhaya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.